ini kita akan menanam sawi hidroponik kita memanfaatkan toples ini toples bekas sosis ya kita manfaatkan untuk hidroponik pertama kita siapkan potnya dan ini matabor untuk melubangi kita ukur lubang akan kita buat kita sesuaikan dengan potnya bila sudah ketemu baru kita lubangi ini dengan matabor ini cara melubangnya dilakukan dengan proses pembakaran bagi yang punya bor bisa menggunakan bor kita panaskan sampai benar-benar panas setelah panas kita lakukan proses pelubangan seperti ini kita ulangi beberapa kali ditutup toples yang lain ini hasilnya langkah berikutnya kita kita siapkan rakupolnya ya ini fungsinya untuk meletakkan benih yang akan kita tanam kemudian setelah kita susun semua kita tambahkan air nah pada tahap proses ini kita tidak memberikan nutrisi apapun hanya sekedar air saja kalau pun mau menggunakan nutrisi cukup diberi dosis ringan antara 100 sampai 200 ppm setelah itu kita taburkan benih sawinya antara 3 sampai 4 jangan terlalu banyak ya nanti bergerombol setelah itu kita tunggu nah ini ada kiriman paket yang isinya nutrisi hidroponiknya ini saya gunakan untuk mengisi nutrisinya nah ini disebut juga dengan pupuk abemik biasa digunakan untuk pemupukan apa nutrisi hidroponik mereknya macam-macam kebetulan saya memilih dengan jenis merek ini ini cara pembuatannya ya tuh tadi ini proses pembuatan pencampuran abemik nah ini berhubung sawi saya sudah umur dua mingguan kurang lebih nah saya akan memberi nutrisinya ya karena kalau air biasa kondisinya akan kurang bagus ya semuanya kurang semuanya kurang di kuning-kuning seperti ini nah sekarang saya akan mulai proses pencampuran nah kalau kita tidak punya pengukur seperti alat yang yang saya pegang tadi nah seperti ini tds namanya ini untuk pengukur ppm nya berapa yang dibutuhkan untuk sawi sawi biasanya menggunakan antara 800-900 nah di dalamnya ini ada dua jenis A dan B jika kita sudah punya alat ukur kita bisa mencampurkannya masing-masing satu botol aqua ya masing-masing satu botol aqua A dicampur dengan satu botol air ke dalam 500 ml B juga begitu dan setelahnya kita campur dalam air bersih 1 liter untuk 1 liter air bersih dicampur dengan pekatan 3 tutup paling tidak masing-masing A tiga tutup B juga tiga tutup nah ini adalah pewarna untuk membedakannya antara A dan B karena saya punya alat ukur saya bisa membaginya terserah saya namun pekatannya harus sama ya antara A dan B itu banyaknya sama ini saya seduh menjadi beberapa bagian nggak saya seduh langsung ya Nah ini A pertama tadi B ini langsung saja saya campur ke dalam air dan saya aduk nah kemudian saya ukur ini WP yang dihasilkan setelah kita meracik meracikan tadi kita tuangkan dalam air tawar ini ini saya memberikan sampai 900 ppm ya ini kita sudah mendapatkan 900 ppm dan kita tutup kembali nah ini usianya kira-kira 4 3-4 bulanan kita panen saja ini kemudian mau masak emi jadi kita panen saja semuanya Oke demikianlah adalah proses pembuatan hidroponik dengan toples bekas makanan ringan semoga video ini bisa membantu untuk pencinta sayuran terutama sistem hidroponik secara sederhana selamat mencoba semoga bermanfaat selamat menikmati